Intro Yang memuncak dalam perayaan Pasca besok tanggal 12 April Selama masa ini pula pandemi COVID-19 ini merebak di mana-mana Maka gereja katolik mengambil sikap untuk mendukung sepenuhnya Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia Di antaranya gereja katolik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia Menegaskan mengikuti anjuran pemerintah dalam membatasi kegiatan ibadah di gereja Dengan mengeluarkan surat edaran kebijakan dan imbauan dari masing-masing kesukupan Yang diikuti juga dengan kesadaran dan kerelaan umat untuk tinggal di rumah Dan melakukan ibadah bersama bersama keluarganya masing-masing Khususnya pada masa pekan suci ini secara online Namun dalam pelaksanaannya ada tantangan spiritual dan teknis yang harus kami hadapi Sebagian umat merasa kurang pas, merasa tidak sempurna dan merasa sedih Tidak dapat berkumpul di gereja, berdoa, bernyanyi dan merayakan kemenangan iman Namun lambat laun hal ini bisa diterima Tetapi masih ada kesulitan bagi umat yang sulit dengan sinyal internet Atau yang tidak memiliki fasilitas untuk mengikuti perayaan secara online Tantangan lain adalah tantangan Dalam situasi ini sebagian masyarakat masih mempunyai stigma Atas orang yang menjadi ODP maupun PDP Sehingga merasa dikucilkan atau dicapkotor oleh masyarakat Dalam situasi ini gereja mengimbau kepada umatnya Untuk tetap memperlakukan orang-orang dengan status ODP dan PDP dengan baik Dengan penuh kasih sebagai sesama Dan menolong mereka memberikan dukungan untuk mereka menemukan kesembuhannya Kardinal Louis Anthony Gokim Takle Presiden Karitas Internasionalis Menekankan pada masa ini Agar pandemi virus ini Yang dirasakan oleh umat di dunia Dan kita semua mengakui situasi darurat ini Seharusnya menggugah kita semua untuk meresponnya Secara naluriah kita pasti akan memikirkan diri sendiri Keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kita Itu memang pantas Namun pada masa perayaan pasca ini Pandemi virus corona ini Semestinya semakin menguatkan kita Dan menyebarkan juga pandemi kasih Solidaritas dan kepedulian kepada sesama Bagi orang Kristen Kebangkitan Kristus Menegaskan betapa besar kasih Allah Kepada umat manusia Sehingga menyerahkan anaknya Untuk menjadi tebusan bagi semua orang Maka pasca kali ini Mendorong dan membangkitkan kepedulian Kasih sayang dan cinta satu sama lain Terutama bagi yang membutuhkan Dan mengatasi kecemasan bersama Dan saling memberi dukungan dan harapan Selama masa ini Gereja Katolik juga terus bergerak Menunjukkan solidaritasnya melalui Gerakan Karitas Indonesia Yayasan Karina Yang menjadi pusat pelayanan kemanusiaan Milik konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Ada beberapa kegiatan penting dari jaringan Karitas Indonesia Dalam merespon COVID-19 ini Yang pertama melakukan koordinasi Dan komunikasi dengan Karitas PSC Di 37 keskupan di seluruh Indonesia Dengan memprioritaskan respon bantuan Kepada kaum kecil, lemah, miskin Dan terpinggirkan serta difabel Melalui kegiatan-kegiatan Karitas dan PSC keskupan Dalam menyediakan bantuan-bantuan alat pencegahan Kebersihan sanitasi lingkungan Multivitamin Bahkan bantuan sembako Untuk mendukung sesama kita Bahkan mendorong gerakan solidaritas mandiri Dari kalangan umat dan masyarakat Untuk saling membantu Seperti membuat masker kain sendiri Dan membagikan dengan orang-orang di sekitarnya Juga melakukan respon bantuan APD Untuk tenaga medis dan relawan medis Di wilayah-wilayah keskupan Karitas Indonesia Bekerja dengan mitra dan donatur Mengirimkan bantuan APD Ke rumah sakit-rumah sakit Yang belum mendapat bantuan Dan sangat membutuhkan Karitas Indonesia juga Mulai dan sedang mempersiapkan Strategi respon pasca pandemi COVID-19 ini Dan memperhatikan masyarakat yang lemah Dan terdampak Khususnya kelompok lemah, kecil, miskin Dan terpinggirkan Respon ini nanti Akan dilaksanakan bersama Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi KWI dan di Kuskupan-Kuskupan Bersama dengan mitra dan jaringan Karitas Internasionalis Akhirnya Ibu Bapak, Saudara-saudari Untuk mematuhi imbauan pemerintah Dalam berada di rumah saja Kami mengajak Saudara sekalian Pada masa pasca Yang dimulai besok Untuk terus berbela rasa Dan bersolidaritas Terhadap Saudara kita Pekerja informar harian Melalui hal-hal sederhana Yang bisa dilakukan Seperti menyiapkan Makanan, nasi bungkus Untuk dibagikan kepada mereka Dan mereka yang sangat membutuhkan Hal ini sudah dimulai Kemudian berbela rasa Saat-saat di rumah Kita berkreasi secara mandiri Mengatasi kelangkaan barang dan mahalnya Alat-alat perlindungan diri Seperti masker non-medis Beberapa komunitas dalam gereja katolik Telah berinisiatif membuat acara Kegiatan ini secara mandiri Sesuai dengan Himbauan WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ini akan sangat membantu Dengan menyediakan Masker yang sehat Bapak, Ibu, Saudara-saudari Terkasih Bapak Kardinal Ignatius Suhario Ketua KWI Beberapa hari lalu Menyampaikan pesan kepada kami Mari saling membantu Bantuan meskipun kecil Sangat berarti Bagi mereka yang membutuhkannya Perlu spiritualitas kasih saat ini Memberi dari apa yang bisa Meskipun masih kecil Dan belum sesuai dengan harapan Dan kita tidak kecil hati Maka Ibu Bapak Perayaan Pasca kali ini Kita beri arti dan makna Membagikan kasih dan kepedulian Bagi sesama Khususnya orang-orang miskin Para lanjut usia Pengangguran Pengungsi Tunawisma Tenaga medis Dan siapa saja yang membutuhkan Pertolongan Mari kita berdoa Agar kuasa Rokudus Menggerakkan ketulusan hati Semua orang Dalam situasi darurat Universal yang kita hadapi ini Kristus bangkit Dan Kristus Menyelamatkan kita Selamat Pasca Dan semoga karunia Tuhan Senantiasa menyertai kita Ibu Bapak Ibu Bapak Sudara Sudari Pada kesempatan ini Perkenankan kami Menyampaikan Pesan Pencegahan Yang pertama Cuci tangan dengan sabun Dan air mengalir Minimal 20 detik Yang kedua Masker untuk semua Selalu pakai masker Apabila berada di tempat umum Ketiga Jaga jarak aman Satu sampai dua meter Keempat Di rumah saja Belajar dan bekerja di rumah Kelima Tidak mudik Kali ini ibadah Di rumah Dan kita gunakan produktif Di rumah Lakukan semuanya dengan disiplin Jadilah Pahlawan Lindungi diri kita Lindungi orang lain Mari Menangkan perang melawan COVID-19 Indonesia bisa Salam Tangguh Tuhan Memberkati kita